Assalamualaikum Sobat Youtube kembali lagi bersama channel Mic Asset teknisi abal-abal kali ini saya akan mencoba memperluas jaringan wifi di rumah saya yaitu menggunakan wireless and wifi repeater nah seperti ini bentuk barangnya barangnya sudah lama saya beli namun belum pernah dicoba disini saya menggunakan dari hp samsung 12 untuk membuktikan apakah alat ini berfungsi atau tidak kita lihat dulu koneksi yang tersambung nah ini adalah alamat dari router utama langkah pertama kita colokkan dulu alatnya ke tegangan dari PLN lalu kita cek apakah jaringannya sudah muncul nah ini ternyata sudah muncul dengan nama repeater 11 kita koneksikan setelah nyambung nanti kita coba masuk ke alamat IP nya menggunakan browser nah ini ada peringatan atau keterangan dari wifi repeater nya kita klik aja kita klik aja yang tengah selalu sambung disini saya akan mencoba menggunakan browser dari google chrome lalu kita masukkan alamat IP nya yang sama tertera di alat wifi wifi repeater nya setelah masuk dan login ke alamat IP nya lalu kita klik login dan disini terdapat dua mode yaitu mode repeater mode setting dan ap mode setting kita klik aja yang repeater mode setting yang tidak menggunakan kabel dari router utama nah setelah masuk ke menu ini kita klik yang nama tp-link 4AA4 lalu disini ada kolom password kita masukkan password yang sama dengan password router utama setelah itu kita klik next dan disini terdapat pop up extended wifi tp-link 4AA4 dan extender SSID tp-link 4AA4 x lalu klik finish kita tunggu sebentar disini disini terjadi koneksi anda terganggu atau error kita coba klik buat ulang bila ini tetap saja kita coba restart hp nya coba kita lihat jaringan yang tersambung apakah sudah muncul dari wifi repeater nah disini sudah terdapat dua jaringan kita coba klik yang tp-link x tadi yang dari router ini kita coba masukkan password yang tadi kita sudah masukkan nah jaringannya ini adalah tp-link 4AA4 x yang dikeluarkan dari wifi repeater ini kita klik sambung dan sudah tersambung nanti saya akan uji coba di ruangan yang jauh dari router utama yaitu di kamar anak saya nah ini adalah di kamar anak saya yang tempatnya agak jauh dari router utama kita disini saya menggunakan dua hp yaitu hp samsung j7 yang masih terkoneksi dengan wifi router utama dan ini hp a12 yang tadi sudah terhubung ke wifi dari repeater kita lihat perbedaannya untuk yang terkoneksi ke router utama disini jaringannya hanya satu garis yaitu dari hp samsung j7 nah ini belum masuk belum bisa masuk karena harus memasukkan password untuk jaringan wifi repeater disini terlihat untuk koneksinya hanya satu strip dan untuk yang hp samsung a12 sudah full jaringannya coba kita login ke jaringan dari wifi repeater kita coba masukkan password nya lalu klik sambung kita tunggu sebentar nah ini adalah tp link 4 a4 x dan ternyata sinyal wifi nya menjadi full dan ini menandakan bahwa alat ini berfungsi dengan baik kita coba login ke youtube dan jaringannya sangat lancar demikian video kali ini semoga dapat membantu dan dapat bermanfaat bagi sobat semuanya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima terima